Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo memimpin jalannya prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi setanah air di titik 0 Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden berkemah di kawasan hutan, ibu kota negara baru. Prosesi penyerahan tanah dan air dilakukan Presiden Joko Widodo bersama dengan para gubernur dari 34 provinsi setanah air kegiatan dilakukan di titik 0 Nusantara, yaitu Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang nantinya akan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru. Selain gubernur, sedikitnya sejumlah menteri kabinet serta pejabat lain juga turut hadir seperti Ketua MPR RI dan juga Kepala Otorita IKN. Malam ini Presiden berkemah di IKN, acara digelar secara terbatas karena pandemi COVID-19 sebelumnya kegiatan berkemah sebetulnya direncanakan akan berlangsung 14 Februari namun batal dilakukan karena peningkatan kasus COVID-19 harian. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Sebelum ritual pengambilan air dan tanah yang dilakukan di Kalimantan Timur ini di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, tanah dan air ini diambil untuk dimasukkan ke dalam kendi dan akan disatukan di titik 0 Nusantara. Sejumlah pejabat pemerintah Kalimantan Timur ikut mengambil air dan tanah di Desa Kutai Lama. Ritual pengambilan tanah dan air dilakukan di dua kesultanan di Kalimantan Timur. Tanah dan air diambil dari wilayah ini karena dulunya Kutai Lama merupakan pusat pemerintahan kesultanan Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai Aji Batara Agung. Kedua material ini kemudian dibawa ke titik 0 Ibu Kota Negara di Penajam Pasel Utara. Tanah dan air dari Kaltim dan provinsi lain disatukan dalam ritual kendi Nusantara di titik 0 IKN yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi gubernur yang pertama yang menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari Jakarta kepada Presiden Joko Widodo untuk dimasukkan ke Bejana Nusantara di titik 0 Ibu Kota Negara. Anies maju dengan membawa wadah berisikan tanah dan air. Wadah itu lantas diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dituangkan ke dalam Bejana Nusantara. Diketahui Anies Baswedan membawa tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Setelah Anies, prosesi dilanjutkan dengan gubernur yang lain maju satu persatu menyerahkan tanah dan air yang dibawa ke IKN. Kampung Akuarium memiliki rekam jejak yang panjang dalam peralihan kepemimpinan di Ibu Kota. Warga kampung ini sempat membuat kontrak politik dengan Jokowi pada Pilkada DKI tahun 2012 lalu. Pemirsa pembangunan IKN akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia namun diharapkan pembangunan IKN ini terlaksana sesuai dengan rencana tidak justru menjadi proyek raksasa yang tidak jadi terbangun. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan Nirwono Yoga, Pakar Tata Kota. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Joga dulu sebagai profesional melihat ini ada prosesi di titik 0, tapi sudahkah sebetulnya IKN ini siap dibangun? Ya, kalau Bang Aja menanya, tentu kalau untuk hari ini belum siap ya. Ada tiga faktor yang sampai dengan hari Jumat lalu kita ikuti pembahasannya. Yang pertama yaitu secara teknis perencanaan barangnya nih ya, perencanaan turunan dari undang-undang IKN berubah rencana Indo IKN, kemudian nanti ada rencana umum tata bangunan dan lingkungan, sampai dengan rencana detail tata ruang kawasan strategis IKN, dan panduan rancang kota, ibu kotanya pusat pemerintahan, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan IKN itu belum tuntas Mas. Jadi secara teknis ini kan belum bisa diekstruktur untuk pelaksanaan. Kedua, kendala yang kedua tentu kepastian alokasi lahan, meskipun dari ini sudah ada titik 0-nya ya, tetapi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektare, itu secara teknis belum bisa dikatakan di titik 0 ini berapa luas hektare yang akan dikejar sampai dengan 2024 ya, ini yang menjadi PR utama. Baik, saya ingin keangsaan nih, bagaimana nih kalau DPR melihatnya seperti apa ini kok, belum siap, dan bisakah, karena tidak hanya lahan, ada juga APBN yang harus dipenuhi, ini kan ada kesepakatan DPR dan pemerintah nantinya. Ya kalau dari sisi Undang-Undang yang diselesaikan DPR kan sudah selesai ya, terkait Undang-Undang. Nah sekarang kan terkait dengan soal pelaksanaan Undang-Undang, terkait soal kepindahan Ibu Kota Negara yang akan direncanakan di semester pertama, yang nanti 2024 ya, jadi nah dari sisi Undang-Undang sudah rencana itu kan tinggal nanti diturunkan secara teknis oleh Presiden, oleh pemerintah. Nah kalau DPR, pertama kita menyampaikan agar proyek pemindahan Ibu Kota ini jangan menjadi proyek yang mangkrak. Ini apa ya, kita tekankan pada pemerintah ketika pembahasan RUU, IKN. Nah yang terkait dengan soal proses kepindahan itu kan bertahan. Yang pertama tentu fase dasarnya, fase dasar itu yang memang itu lagi disiapkan infrastruktur dasarnya. Nah infrastruktur dasar itu kan tentu menggunakan APBN, dan itu memang sudah disepakati. Nah jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan soal penyiapan infrastruktur dasar, dan juga nanti terkait dengan soal kepindahan beberapa kementerian, ASN, dan kapan Presiden akan berkantor di sana, itu kan proses tahapannya sedang disiapkan oleh pemerintah. Apalagi Pak Jokowi ingin nanti di 16 Agustus 2024 atau 2023, itu ingin pidato kenegaraan kan di sana. Baik, tapi kalau bicara tentang seremonial yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, apakah hal ini perlu di tengah tadi beberapa persiapan yang memang harus sebetulnya sudah clean and clear dulu lah seperti itu? Atau ini memang dalam rangka promosi bisa dikatakan seperti itu? Kalau Mas Joga melihatnya seperti apa? Ya ini kita apresiasi ini sebagai prosesi awal ya, dengan berbagai macam upacara kenegaraan dan juga upacara kerakyatan ya. Yang tentu ini menjadi awal semangat pembangunan IKN. Secara teknis tidak ada masalah sebenarnya Kang Jat. Tetapi yang tadi Pak Saan ceritakan bahwa 17 Agustus 2024 misalnya nanti ada pidato kenegaraan di IKN, maka PR terbesarnya adalah dalam waktu hanya kurang dari 2 tahun ini nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa segera terbangun. Ini yang penting untuk merealisasikan. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan sebelum Pak Jokowi turun ya, atau ke penerus berikutnya, barang itu sudah kelihatan. Kita kira-kira gitu. Baik. Tapi Anda kan ahlinya Mas Joga, ini kalau melihat dari 2 tahun ini dengan tadi permasalahan yang anggarannya sendiri kan nanti ada refocusing begitu, yang masih dalam pembahasan sekalipun tadi sudah deal begitu, apa yang memang bisa dilihat nanti dalam 2 tahun itu? Kalau memang ini masih terlambat. Kalau dari rencana awal yang digambarkan sebenarnya secara teknis ya, realistisnya nanti ini ya, 2 tahun ke depan itu yang paling mungkin terbangun dengan kondisi yang kami sudah kunjungi, kemungkinan besar itu baru jalan utama berikut dengan saluran air, kemudian jaringan utilitas sederhana, kemudian mungkin titik nol tadi menjadi lapangan utamanya sebuah IKN, dan kemungkinan besar baru beberapa rusun untuk ASN yang akan ketinggal di situ. Sementara kalau yang seperti dijanjikan misalnya istana presiden atau istana negara, kemudian gedung MPR-DPR, gedung MA dan gedung MK, misalnya kemungkinan besar itu belum ya, karena tadi ada kendala geografinya juga, geologisnya juga, kemudian juga tidak kalah penting cuaca kan yang tidak bisa kita, harus kita kompromikan juga. Baik, Pak Saan, ini kan kerja yang harus diselesaikan secara gotong royong, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh DPR ini untuk bisa mempercepat tadi ya, tahapan demi tahapan yang sudah direncanakan itu? Ya, pertama tentu setelah DPR mengesahkan RU IKN, itu kan terkait dengan soal pemantauan, supervisi, agama proses pembangunan IKN berjalan seperti yang diharapkan dan disesuaikan dengan amanat undang-undang. Tentu yang kedua, ketika pemerintah ingin tahap pertama ini infrastruktur dasar, tentu kebutuhan anggaran terkait dengan kebiayaan, juga DPR harus bisa menyetujuinya terkait dengan soal anggaran. Karena ini menjadi hal yang penting juga, karena untuk infrastruktur dasar tentu salah satu sumber utama penganggarannya itu kan dari APBR, walaupun nanti ada KPBU dan sebagainya. Tapi itu akan mudah ya DPR mendukung itu ya, tidak akan lagi ada hambatan apapun begitu ya? Ya kalau dilihat dari proses pembahasan undang-undang dan komitmen bersama di DPR maupun di pemerintah, rasanya tidak ada masalah terkait dengan soal anggaran untuk membangun infrastruktur dasar untuk pasir pertama ke pindahan Ibu Kota Negara. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang ini berkaitan dengan tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan ini bisa selesai dilakukan karena 80% anggaran itu diambil nanti dengan kerjasama. Ini yang juga tidak mudah untuk bisa direalisasikan. Kami akan segera kembali tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.